Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa tau gak, kalo ternyata sidik jari manusia itu dapat untuk mengetahui potensi dan bakatnya seorang manusia? Tau, tau Oh iya? Aku pernah tau loh Oh pernah nyoba? Terus kamu bakatnya apa? Presenter? Kenapa tiba-tiba ini? Bukan, bukan Maksudnya bakat seperti apa sih? Jadi dikasih tau ada beberapa karakter-karakter kalau aku namanya sensi introvert Jadi ada beberapa karakter Masih agak susah ya bersosialisasi dengan kamu di awal Ya lanjut Baik pemirsa makan langsung saja kita sakitkan tayangannya berikut ini Bagaimana bisa dengan sidik jari dapat diketahui bakat dan potensi manusia? Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik memiliki pola sidik jari yang khas Dan berbeda satu sama lain Dengan kata lain tanda pengenal manusia tertera pada ujung jari mereka Pendekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini Memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya Dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia Maha besar Allah telah menciptakan sidik jari bagi setiap manusia di penjuru dunia Akan tetapi, keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19 Sebelumnya, orang hanya menganggap sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus Namun, tahukah anda, jauh sebelum adanya penelitian Dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah membahas tentang sidik jari Allah SWT berfirman yang artinya Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belenangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna Kuran Surah Al-Qiyamah, ayat 3 hingga 4 Nah, pemirsa, sebelum membahas lebih jauh tentang pentingnya sidik jari Mari kita mengenal terlebih dahulu identitas sidik jari kita Science Dermatology X adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sidik jari Ilmu ini telah berkembang lebih dari ratusan tahun lamanya Para ahli tertarik dengan sidik jari karena memiliki karakteristik yang khusus Yaitu, pertama, pola sidik jari bersifat unik Tidak ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain Perbandingan kemungkinan sama adalah 1 berbanding 64 miliar Kedua, sidik jari bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah Karena Allah SWT sudah menciptakan pola sidik jari sejak kita lahir sampai meninggal Tanpa mengalami perubahan seinci pun Ketiga, struktur sidik jari mudah untuk diklasifikasikan dan diukur Karena pola sidik jari dapat terlihat jelas dengan kasat mata Melalui perkembangan teknologi Kemudian pola sidik jari yang sudah diklasifikasi dapat dengan mudah disimpan dalam database Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata Laumahfuj Quran Surah Yasin ayat 12 Dalam perkembangan riset, penelitian yang dilakukan para ilmuwan dermatologi Di pelajari seputar pembentukan pola sidik jari yang ternyata sudah muncul dalam janin usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu Taukah anda, ternyata pembentukan pola sidik jari ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak Fakta ini didapat dari hasil riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dengan kesehatan Selain itu, melalui riset statistik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan yang memberikan kontribusi atas lahirnya fingerprint analisis biometrik sistem ini Seiring dengan perkembangan teknologi informasi biometrik, pembuatan aplikasi dan penggunaan teknologi Makin memberikan harapan ke atas perkembangan sistem penggunaan teknologi informasi biometrik Yang lebih unik, sidik jari ternyata pembentukan untuk mengetahui bakat terpendam Pemirsa, kelebihan yang dimiliki seseorang pada suatu bidang atau biasanya disebut bakat memang tak mudah ditemukan Menurutkan dokter yang mengetahui sekitar psikologi salah satu universitas ke Indonesia untuk menjadi orang berbakat tak hanya segedar mewarisi bakat secara heredit dan digetes keturut Namun, untuk mengetahui bakat tersebut muncul juga diperlukan adanya dukungan dari lingkungan atau cara untuk mengasah bakat tersebut agar benar-benar keluar Jika belum diketahui bakat apa yang terpendam dalam jiwa anak, bagaimana mengerasa bakatnya agar menjadi kemampuan khusus? Untuk itu, para orang tua perlu mengetesnya untuk mengetahui potensi bakat anak Antara lain dengan memaksimalkan seluruh modal yang dimiliki sang anak Misalnya dari pendengaran, pengelihatan, pengecapan, dan perabaan sejak anak berusia 6 bulan Jika perlu, lakukan penelusuran bakat anak dengan metode tes dan non-tes atau wawancara dan observasi Salah satu cara yang terbuka untuk mengetahui bakat anak adalah dengan metode penelusuran bakat pinggir perintes Metode penelusuran bakat ini memanfaatkan pola sidik jari yang dijetak melalui sensor sidik jari Metode penelusuran ini membantu anak-anak menemukan bakatnya Tapi juga membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan khusus dalam dirinya Lalu, bagaimana bisa sidik jari menggambarkan bakat terpendam seseorang? Bagaimanakah cara kerjanya? Berikut penjelasannya Fingerprint test sebenarnya sudah mulai diteliti sejak beberapa ratus tahun lalu Tahun 1823, John A. Parkinson berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya merumuskan tiga pola utama Yaitu pusur, pusaran, dan lengkung pada sembilan pola dasar sidik jari Konon sidik jari yang terbentuk ketika manusia masih berusia 13 minggu dalam kandungan Berkaitan erat dengan kode genetik yang diwarisi dari orang tua Kode genetik ini lalu berkombinasi menjadi sesuatu yang unik dan menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya Keunikan ini juga dijadikan alat identifikasi seseorang melalui sidik jari Oleh karena itu, rat kaitannya dengan identifikasi genetik yang juga mempengaruhi pembentukan komposisi tubuh lainnya Pola jari ini lalu dikaitkan dengan komposisi otak Pembentukan komposisi otak juga dipengaruhi oleh kode genetik Melalui sejumlah penelitian lalu dirumuskan jumlah alur-alur Pola dasar sidik jari dan tangan seseorang lah yang menggambarkan kemampuan yang dimilikinya Berdasarkan total nerve growth factor, dari pola sidik jari dan telapak tangan dapat dilakukan perhitungan Mulai dari jumlah alur pola sidik jari hingga sudut pola segitiga telapak tangan yang menggambarkan kemampuan belajar sel dan belahan otak Telapak tangan kiri menggambarkan kemampuan otak belahan kanan Begitu pula sebaliknya, telapak tangan kanan menggambarkan kemampuan otak kiri Seberapa banyak nilai yang didapat dari penghitungan sudut pola segitiga telapak kanan akan menggambarkan dominasi belahan otak mana yang lebih banyak berperan dalam diri seseorang Otak kanan lebih banyak bertanggung jawab pada kemampuan pengelolaan emosional Pada bagian ini, kemampuan intuisi juga ditentukan Sehingga proses kreatif, selera, nalar bisa berpikir secara abstrak, menyeluruh, dan sejenisnya dan sangat mempengaruhi kemampuan Tidak mengherankan jika orang yang didominasi otak kanan lebih berbakat dalam bidang seni musik, kreatif visual, seni rupa, dan sosial Sedangkan orang yang didominasi oleh otak kiri lebih banyak mempengaruhi di bidang pengetahuan seperti kemampuan logika, olahraga, berbahasa asing, matematika, koordinasi tubuh, ingatan, hingga identifikasi terhadap warna, bahasa, dan pengamatan Pemirsa, dengan ditemukannya dominasi otak kanan dan kiri ini, lalu dihitung potensi yang lebih menonjol berdasarkan sudik jari Sehingga ditemukan bakat yang lebih dominan dan analisa yang dibuat akan lebih spesifik pada bakat tertentu yang dimiliki Demikian, tim berita islami masa kini memaparkan karunia Allah yang sungguh hebat Yaitu tentang keajaiban sudik jari yang bahkan Al-Quran sudah lebih dulu menyebutnya dibanding para pakar peneliti Subhanallah, maha besar Allah telah membuat sudik jari manusia berbeda-beda Bahkan kita bisa mengetahui bakat seseorang dari sudik jari Jika dipikir lagi, tidak mungkin ada yang bisa membuat sudik jari umat seluruh dunia berbeda-beda Kalau bukan sama pencipta Allah SWT